Pertama, setelah melihat perkembangan karakternya dan konflik-konflik Perkembangannya sejauh ini, ya emang kan Farah dan Ando ini banyak banget yang pendukungnya ya Dan di konflik kali ini, baru kita dipisahkan dan Ando bersama Mabela, saya bersama Azam Jadi memang kita sendiri penonton juga ya, kita nggak tahu sih ke depannya akan keinginan Karena kan yang tahu itu cuma penulis dan produsen Kita mengikuti aja apa yang ada di cerita dan berusaha sampai penonton Kalau udah lebih selesai, dia punya dari banget rasa seperti sama Ando Seperti apa, cuman memang karena dia nggak mau menyusahkan Ando dan ibunya terus-terusan Ya kayak kita berdua tuh punya alasan Kenapa kita nggak memperlihatkan perasaan kita masing-masing sih Yang aku lihat di sini, lebih kayak Sebenarnya kita nggak mau menyakiti, tapi yang kita lakuin malah menyakiti Ya dari Ando sendiri, karena kan memang kesalahan masa lalunya Yang belum bisa disampaikan sama Saleha That's why kenapa akhirnya Ando juga berpikir Oh yaudahlah, kayaknya lo lebih baik nggak sama gue Asal gue masih bisa ngeliat loh Karena nanti kalau mau ngasih si Nando ini ngasih tahu ke Saleha Kan bisa jadi Saleha akan benci Dan Nando juga nggak akan bisa melihat Saleha lagi Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang masalah karakter Karakternya nggak berubah sih Nando itu tetap dikongkir-kongkir Belong Saleha, walaupun Saleha Dia nggak mau kalau Saleha itu tahu Kalau misalnya Nando yang belum Nando itu tetap peduli Nando itu tetap sayang sama Saleha Tapi dia cuma harus pura-pura untuk tidak menyampaikan ini semua sama Saleha Biar Salehnya kan nggak berharap Jadi kalau misalnya dari karakternya sih nggak ada yang berubah Dari Nando sendiri sebenarnya Ini sebenarnya cuma ketakutannya dia aja Yang akan kalau misalnya nanti tahu masalahnya Ya Saleha nggak akan bisa terima itu Jadi Saleha kan awalnya malah sukanya sama Azam Tadinya kan kalau di Lepi Setelah melihat perkembangan karakternya Dan konflik-konfliknya Terus Saleha jadi Kenapa Azam kayak gini Dan terus Nando yang lebih banyak ada buat dia Terus giliran Azamnya udah mulai berubah Tapi Saleha aja udah teranggir benar lagi sama Nando Terus Tapi sekarang kan ya Saleha kayaknya melihat sama Azam Dan Apa namanya Sebenarnya kan alasannya juga karena emang itu Azam mau bersihin nama baik Saleha dari pibnah Terus juga Saleha nggak Mau terus-terus ngelembangin Tandu Soalnya ikutnya benar di dalam bahaya Itu kalau sisi-sisi kayak gitu Kayaknya berkontek ya Karena kalau di doang-doang itu Itu malah jadi awkward Dan nggak berasa lagi misalnya Kalau tipsnya apa ya Nggak ada sih Untungnya aku sama Haris Udah Udah apa ya Udah kayak tolong banget Udah nggak ada canggung-canggungnya Jadi disini bisa dienangin terus Adegan-adegan itu kita bisa mainin sendiri aja Iya bisa mainin sih Lihat situasinya aja Situasinya itu Sini kayak Misalnya harus gimana Aku gimana Mainin aja Sering sih Diganti-ganti ada yang dihilangin Ada yang ditambahin gitu Dari sisi dialog Terus Terus juga K&R juga sebenarnya kan Nih bukan Nggak ada komedinya sama sekali ya Kalau misalnya karakter Di Besar Tapi aku bikin jadi ada komedinya Komedinya juga Iya Kita bersara Semaksimal mungkin aja Sini Aku juga sering nambah-nambahin Dan mengurangi Kalijang Teksting Lepas